Halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Alfian Rizky Channel Di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Pada hari Senin 7 November 2022 Kereta CIT dibawa ke stasiun Tegaluar Untuk tes power dalam keadaan on Dan tersambung ke jaringan listrik aliran atas Atau overhead ke tengah sistem Sekarang kita lihat kereta CIT ini melintas dengan daya listriknya Dan tidak didorong menggunakan lokomotif watermelon Mantap suaranya nyaris tidak terdengar ya Kereta ini dipersiapkan untuk uji dinamis pada tanggal 16 November 2022 nanti Terima kasih telah menonton! 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 listrik ke bagian baterai kurang lebih satu hari satu malam nah inilah kondisi kereta CIT yang sudah terparkir di peron dua stasiun dan tegak luar dan saat ini sedang dalam proses pengisian baterai lampu persinyalan sudah menyala di dekat perlintasan sepidang nah hari ini tanggal 8 November 2022 kereta CIT ditarik kembali atau bergerak kembali ke depo tegak luar kereta CIT berjalan sendiri ke ujung listrik aliran atas yang berada di tengah-tengah antara depo tegak luar dan stasiun tegak luar selamat menikmati 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 dan disinilah letak tombol buka dan tutup pintu kereta CIT di bagian kepala emu selamat menikmati selamat menikmati nah inilah kereta atau mesin RTT yang akan bertugas menarik kereta CIT ke join workshop di bagian timur depo terima kasih 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 hai oke sekian liputan sekitar kereta CIT yang sudah berhasil diuji on dan tersambung ke listrik aliran atas semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih salam sehat salam sukses selalu salam Indonesia maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh